musik memiliki sifat universal yang membuatnya disukai oleh hampir semua orang entah itu musik senang, musik sedih, hingga musik percintaan pun akan selalu menemani hanya tinggal memilih genre musik apa yang ingin kamu dengarkan apalagi setiap harinya akan selalu ada lagu-lagu baru yang membuat kita tidak akan pernah bosan dengan musik terkadang satu lagu dapat terdengar berbeda jika dibawakan oleh penyanyi yang berbeda bahkan ada beberapa lagu yang lebih banyak viewersnya ketika dibawakan oleh penyanyi lain daripada penyanyi aslinya misalnya seperti lagu berikut ini yang lebih terkenal saat lagunya dinyanyikan oleh penyanyi lain berikut 7 lagu yang lebih banyak viewersnya dibanding lagu aslinya apakah itu cinta oleh happy asmara dan ipang lagu apakah itu cinta yang diciptakan dan dinyanyikan oleh ipang ini adalah sebuah soundtrack film yang berjudul Minangkabau Cinta Aini lagu ini dirilis di youtube eta record pada 5 Maret 2019 dan mencapai viewer kurang lebih 30 juta viewers dan di upload ulang oleh teras musik pada 25 April 2020 dan mencapai viewer hingga kurang lebih 64 juta viewers kemudian lagu ini di aransemen ulang oleh happy asmara berjenery house musik gangdur dan dirilis oleh dd star record pada tanggal 20 Juli 2020 lagu ini pun hingga meledak dan viral di aplikasi tiktok hingga saat ini viewer lagu apakah itu cinta yang dibawakan oleh happy asmara melalui viewer lagu aslinya yaitu mencapai kurang lebih 90 juta viewers di youtube mengapa hatimu berduri oleh ipang dan sultan lagu mengapa hatimu berduri adalah lagu yang dibawakan oleh sultan yang dirilis pada Februari 2001 lagu ini memang tidak cukup populer kala itu lagu ini jika dicari di youtube hanya kisaran 44.000 viewers saja lagu ini kemudian di aransemen oleh ipang dan dirilis oleh varisa record dan mencapai 1,5 juta viewers di youtube lagu ku puja puja adalah lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh ipang lagu ini dirilis di youtube pada tanggal 24 Mei 2019 2019 oleh varisa record mencapai viewer hingga 30 juta viewers sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan viewer yang didapatkan oleh dj kentrum yang mencapai 144 juta viewers yang dirilis oleh ujatan pada tanggal 19 Mei 2020 di youtube lagu yang selalu ku puja puja Ninggal Tatu oleh Didi Kempot dan Dori Harsa lagu Ninggal Tatu adalah lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Didi Kempot lagu ini dirilis oleh Didi Kempot ofisial pada tanggal 13 Januari 2019 dan mencapai viewer hingga 10 juta viewers kemudian lagu ini di cover oleh Dori Harsa dan dirilis di youtube pada tanggal 1 Juni 2020 dan mencapai 15 juta viewers dan mencapai 15 juta viewers bahkan lagu ini pun ke 4 viral dan dijadikan video-video mine Jaran Goyang oleh Cornelius Junior dan Ella Karisma lagu Jaran Goyang adalah lagu yang diciptakan oleh Andi Mendol dan dibawakan pertama kali oleh Cornelius dan Junior di rilis pada 16 Oktober 2016 oleh channel Crazy Gila Studio dan mencapai viewers hingga 684.000 saja sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan viewers Jaran Goyang yang dibawakan oleh Nara Karisma yaitu mencapai 256 juta viewers di youtube yang dirilis oleh Didi Star pada tanggal 27 April 2017 sayang oleh NDX AK dan Via Valen lagu sayang pertama kali dinyanyikan oleh grup band NDX AK tak tahu pertama kali lagu ini diciptakan namun lagu ini sudah bergemah sejak tahun 2016 lagu ini juga sempat menjadi perbincangan dan perdebatan lantaran lagu ini sangat mirip sekali dengan lagu Jepang yaitu Miraye Kiroro lagu sayang sendiri telah dirilis resmi pada tanggal 23 Juli 2017 dan mencapai viewer hingga 77.000 viewer viewer ini juga sangat jauh berbeda dengan yang dibawakan oleh Via Valen yaitu mencapai 195 juta viewers yang telah dirilis oleh Asya Music pada tanggal 24 Februari 2017 Dalan Liane oleh Hendra Kumbara dan Happy Asmara lagu Dalan Liane pertama kali dinyanyikan oleh Hendra Kumbara lagu Dalan Liane pertama kali dinyanyikan oleh Hendra Kumbara dan mencapai viewer hingga 24 juta viewers kemudian lagu ini dinyanyikan kembali oleh Happy Asmara dan dirilis di Youtube oleh Aneka Sapari Record pada tanggal 7 Februari 2010 dan mencapai viewer hingga 36 juta viewers di kanal Youtube soposing kuat nandang kehanan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye